Pemeriksa kepedulian terhadap lingkungan sudah sepatutnya diajarkan dan diimplementasikan sejak dini. Seperti yang dilakukan sebuah sekolah alam di Kabupaten Karawang, Coba Barat, sekolah alam ini menerapkan prinsip Zero Waste, guna memperkenalkan peserta didiknya hidup ramah lingkungan. Kepedulian terhadap pelestara lingkungan sepatutnya diajarkan dan diimplementasikan sejak usia dini. Hal inilah yang dilakukan oleh sekolah alam Karawang yang berlokasi di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jemba Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah pelopor dalam menerapkan kurikulum ramah lingkungan, sebab sekolah telah menerapkan prinsip Zero Waste. Selain mengimplementasikan lingkungan sekolah yang bebas dari serofom serta melakukan konservasi alam, Sekolah alam Karawang memiliki kantin sehat serta berbagai kebun yang dipenuhi tanaman untuk ketahanan pangan juga sayur-mayur. Bahkan sekolah alam Karawang mampu secara mandiri memproduksi sabun dari bahan dasar minyak jelantah, sabun ekoenzim, serta sabun lerak. Para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus turut di fasilitasi sekolah alam Karawang, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga jenjang sekolah menengah. Peserta didiknya diajarkan untuk menambung sampah sejak usia dini guna meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Untuk tadi bank sampah, sampah dari rumah bisa, sampah di sekolah juga bisa. Jadi anak-anak membawa sampah dari rumah, kemudian ditabung ke bank sampah, nanti uangnya dikumpulkan karena ada buku tabungannya ya, ada buku tabungannya, kemudian nanti satu semester sekali uang tabungannya itu bisa diambil. Anak-anak senek banget ketika dapat uang Rp100.000, Rp50.000, Rp200.000 dari hasil tabungan sampah. Pihak sekolah pun berharap peserta didiknya yang telah diajarkan menjaga lingkungan sejak usia dini dapat mengimplementasikannya di rumah serta lebih peduli dengan lingkungan alam. Andi Maulana, BTV, Karawang, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!